Sekolah, terutama sekolah dasar, adalah fondasi dasar bagi anak untuk memperkuat ilmu, sikap, dan keterampilan mereka agar menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan terampil di masa mendatang. Salah satu upaya untuk menciptakan pendidikan dasar yang berkualitas adalah dengan mengusahakan kegiatan belajar mengajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak. Selain itu juga, dengan terpenuhinya fasilitas-fasilitas dasar sesuai kebutuhan anak. Elemen penting yang perlu kita lakukan dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan adalah partisipasi aktif dari anak. Mereka perlu dilibatkan agar usaha tersebut menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak sebagai peserta didik. Ketika anak terlibat dan merencanakan apa yang terbaik bagi sekolah mereka, ini adalah awal untuk mengusahakan cita-cita pendidikan yang berkualitas. Saya punya mimpi pada beberapa saat nanti sekolah saya yang punya perpustakaan yang bagus dan buku yang lengkap. Aku mau kelas kok kegiatannya bermacam-macam, dan gurunya juga baik dan perhatian. Community Chest of Korea bekerja sama dengan PT Krakatau POSCO atau PTKP dan Child Fund Indonesia menginisiasi sebuah program pendidikan di wilayah kota Celegon, Provinsi Banten. Program ini diberi nama Sekolah KUASIK atau Enabling Education Environment. Program yang dilaksanakan sejak bulan September 2013 ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 540 orang siswa dan 50 orang guru di tiga sekolah dasar dengan empat kegiatan utama yaitu pelatihan para guru, konsultasi anak, rehabilitasi minor sarana sekolah, dan karya sosial staf PTKP melalui kelas inspirasi di sekolah. Sekolah KUASIK adalah program CSR baru dengan beberapa aktivitas yang unik, seperti kegiatan infrastruktur sekolah, mengembangkan kemampuan pelajaran sekolah dan penyelenggaraan dan penyelenggaraan penyelenggaraan, dan juga mengembangkan kegiatan sekolah melalui kemampuan pelajaran sekolah. Bekerja sama dengan kantor Dinas Pendidikan Kota Celegon, Child Fund Indonesia dan PTKP membuat pelatihan guru yang diikuti oleh 35 guru perwakilan dari 13 sekolah dasar di wilayah kecamatan Ciwandan dan Citangkil, Kota Celegon. Kami merasa sangat senang sekali karena dengan pembelajaran itu wawasan kami menjadi bertambah dan keilmuan kami menjadi lebih berkembang lagi. Kemudian, tindak lanjutnya adalah kami terapkan kepada anak-anak kami di sekolah dan anak-anak pun merasa senang karena ada perubahan dari awal pembelajaran yang mungkin bagi mereka menjenuhkan, tetapi sekarang lebih menyenangkan dan membuat mereka lebih aktif sehari-hari. Kegiatan konsultasi anak merupakan rangkaian program Sekolah KUASIK pada tahap berikutnya. Konsultasi anak adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pandangan para siswa mengenai lingkungan sekolah mereka dalam hal kegiatan belajar-mengajar maupun kebutuhan akan mempeningkatan fasilitas sekolah. Para fasilitator yang terdiri dari staff PTKP, Child Fund Indonesia bersama para guru mendesain sebuah metode yang menyenangkan melalui permainan. Melalui kegiatan ini, ide dan pendapat para siswa tentang apa yang mereka butuhkan agar bisa belajar lebih baik dan bagaimana cara memperbaiki lingkungan sekolah agar lebih nyaman bisa didapatkan. Bentuk keinginan dan ekspresi itu mereka tuangkan dalam bentuk gambar, tulisan, dan bercerita atau mendongin. Selain konsultasi anak, juga diadakan kegiatan karya sosial staff PTKP yang diberi nama Kelas Inspirasi Pada hari itu, para karyawan PTKP berbagi pengalaman tentang apa dan bagaimana mereka bekerja berbagi ilmu pengetahuan umum sesuai tingkat pendidikan siswa seperti menanam pohon bersama, membuat kerejinan tangan, mencuci tangan yang benar, dan pengetahuan lainnya. Dari hasil kegiatan konsultasi anak, dipilih beberapa ide terbaik dari para siswa yang paling memungkinkan direalisasikan pembangunannya sesuai keinginan dan kebutuhan siswa. Perbaikan sarana tersebut meliputi perbaikan dekorasi kelas dan tembok sekolah, pembangunan pagar sekolah, menyediakan sarana olahraga, membangun toilet yang lebih layak, dan pembangunan perpustakaan yang lebih baik. Murid-murid diminta untuk menuliskan aspirasinya mengenai perbaikan infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah seperti perbaikan perpustakaan, kemudian perbaikan di dalam dekorasi sekolah, dan juga perbaikan WC-WC. Program Sekolah Asik ini dirasakan begitu besar manfaatnya bagi para siswa maupun guru dalam menunjang proses kegiatan belajar-mengajar. Mereka senang dan gembira, sekolahnya seperti apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Sekolah Asik, nyaman, dan kuwarna warmi. Perpustakaan ku juga bagus dan bukunya banyak. Aku senang, berpustakaan. Bisa bermain dengan kakak-kakak. Kakak juga sakit. Burunya baik. Dan kelasnya asik. Sekolah Buku Asik! Sebagai salah satu langkah untuk mencapai tujuan menciptakan pendidikan yang berkualitas, program Sekolah Asik ini diharapkan terus dikembangkan dan dilanjutkan kegiatannya. Karena kegiatan ini merupakan sebuah bentuk dan cara melibatkan partisipasi siswa dalam proses mempengun sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Dari sini, para siswa diharapkan mampu menggali potensinya sendiri untuk menjadi siswa yang lebih cerdas, terampil, dan maju dalam suasana sekolah asik, aman, sejuk, indah, dan kreatif. Jangan lupa untuk mencapai tujuan menciptakan pendidikan yang lebih cerdas. Jangan lupa untuk mencapai tujuan menciptakan pendidikan yang lebih cerdas.